Masih tajwid yang bisa berdiri Senggaisan apa? Medu untuk kepintar Alhamdulillah Coba Lafad Allah Atau Lafadul Jalala Lam Jalala Yang bisa berdiri Satu Dua Tiga Kita beri semangat semuanya Empat Alhamdulillah Tuntas berdiri siap semuanya Lam Jalala Hukum Terus Tarpik Tarpik Alhamdulillah Alhamdulillah Kita beri semangat Anak-anak Masya Allah Luar biasa duduk lagi Untuklah hilang Ya berikutnya Saya tanya Tajwid juga Sampai senang membaca doa Senang membaca doa Yes 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 Senang membaca doa Saya tanya Kalian tadi berangkat ke sini Naik kuda apa jalan Jalan kaki Ada yang naik sepeda Ada yang diantar orang tuanya Alhamdulillah Kalau ke sini kan berarti tadi keluar dari rumah Yang jujur Tidak boleh bohong Tadi yang keluar rumah Keluar dari rumah Baca doa Alhamdulillah Apa anda hafal lainnya Hafal Doa keluar rumah hafal Tapi kau anda baca Lupa Alhamdulillah Anda diingatkan sama bapak ibunya Betul Bapak ayo ke hafal Alhamdulillah Coba dibaca Doa keluar rumah Bisa berjuri Alhamdulillah Kita beri semangat Ya doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Tawakkaltu Alhamdulillah Laha Wala Kuwata Illa Billah Dengan Nama Allah Aku Perserah diri Kepada Allah Tidak Jaya Dan Kekuatan Kejuali Dengan Kertangan Allah Kalau doa Masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma immi As'aluka khairal kawlai wa khairal mahrad Bismillahirrahmanirrahim 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 Doa berjermin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khairal kawlai wa khairal mahrad Doa keluar masjid Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Ya stop Orang tuanya yang mana ini orang tuanya Siadetnya kegi Yang sebelah sana Niki Oh niki nge Terus yang putra Bapaknya Siapa dari orang tuanya Bapaknya atau ibunya Yang bisa mengulang doa ini tadi Kalau bisa 500 ribu Bukan ustazah Ustazah yang maklum Alhamdulillah Alhamdulillah Bapaknya Mengulang doa yang dibaca anak-anak tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Kita beri semangat anak-anak kita Masya Allah Luar biasa Duduk kembali Doa Selesai Saya tanya pada adik-adik Tanya Ada pelajaran ratis Siapa dari sekian Yang seneng Sodakoh Ngacung Yang seneng sodakoh Yang seneng sodakoh Ngacung coba Seneng semuanya Banyak yang dia seneng Alhamdulillah Mudah-mudahan Tambah barokah Mudah-mudahan Tambah berkah semuanya Sampai yang setiap hari Sangunya berapa Ada yang 2 ribu Ada yang 5 ribu Ada lagi yang berapa 100 ribu Alhamdulillah Itu kupentol Sabah guling Di TPK Ada kota amal Anda Harusnya ada Biar Nampak Anak-anak Belajar Sodakoh Oke Jadi Bukan untuk apa-apa Bukan untuk apa-apa Tapi untuk Melatih anak Seneng sodakoh Ya apa Memberi ruang Kepada orang tua Biar rizkinya Tambah berkah Ombak Benar 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 Tiap hari Bawai sangu Anaknya 5 ribu Atau 3 ribu Ditambahi Sewu Dilepot Kota TPG Kira-kira Jadi Tambah Melara Atau Boten Boten Kiro Sampai Nemu Sedina Duit Mangewu Mudah Suki Boten Ia akan selalu Bahagia Amin Ya Rabbah Ada Hadis Rasulillah Yang menjelaskan Tentang sodakoh Coba Yang bisa Berdiri Dibacakan Bismillah Tegas Bismillah Irfah Nairfah Irfah Manakos Malum Sodakoh Harap Tidak Akan Kurang Karena Di Sodakoh Kita Beri semangat Anak Kita Subhanallah Harta Kita Tidak Akan Pernah Berkurang Sama Sekali Kalau Niatnya Disodakoh Justru Akan Memiliki ATM Yang Besar Yang Diberikan Oleh Allah Nanti Kalau Kita Punya Kebutuhan Allah Akan Membuka Pintu Keberkan Yang Luar Biasa Karena Kita Semang Sodakoh Ladang Untuk Sodakoh Yang Paling Tepat Itu Di Tempat Anak Anak Kita Belajar Di Mana Anak Kita Belajar Di TPK Al-Ikhlas Pas Budokorta Amal Besar Itu Melatih Anak Anak Senang Sodakoh Dan Menjadikan Orang Tua Yang Membawai Anak Sang Untuk Menambahkan Sodakoh Mesti Berkah Yang Ditinggalkan Sodakoh Itu Karena Doanya Gitu Jadi Mudah-mudahan Berkah Apa Yang Tersisa Dan Mudah-mudahan Yang Telah Diberikan Akan Menjadi Amal Yang Berlimpah Luar Biasa Eman Kalau Tidak Gobi Akhir Pagi Dibuatkan Kota Setiap Hari Anak Sodakoh Temennya Diingatkan Kamu Kok Cuma Jajan Tidak Sodakoh Seneng Mengingatkan Sodakoh Itu Suatu Kebaikan Yang Luar Biasa Hari Ini Saya Tidak Jajan Sudah Masukkan Kota Amal Masya Allah Tambah Berkah Mudah-mudahan Gitu Seneng Kira-kira Sodakoh Kalau Seneng Akan Memiliki ATM Memiliki Tabungan Yang Luar Biasa Nanti Sewaktu-waktu Kita Membutuhkan Akan Dibuka Tinggal Nari Tinggal Ngambil Butuh Apa Tinggal Ngambil Karena Mereka Kecil Seneng Sodakoh Mudah-mudahan Orang Tua Kita Tambah Barokah Amin Orang Orang Islam Orang Islam Harus Pandai Katanya Rasulullah Jok Sampai Jadi Orang Islam Itu Bodoh Makanya Rasulullah Mengajarkan Supaya Orang Islam Itu Belajar Tidak Boleh Tidak Belajar Untuk Apa Belajar Untuk Apa Belajar Untuk Apa Kalau Di Dalam Ta'lim Untuk Disebutkan Belajar Itu Nomor Satu Mencari Ridhonya Allah Kalian Berangkat Ke Tpk Ngaji Di Tpk Ngaji Di Dinia Ngaji Dimana Saja Itu Kek Niat Karena Allah Yang Kedua Untuk Menghilangkan Kebodohan Diri Kita Sendiri Dan Menghilangkan Kebodohan Orang Orang Yang Bodoh Sehingga Belajar Luar Biasa Dengan Semangat Belajar Akan Selalu Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajib Belajar Sebutkan Hadisnya Bismillah Tentang Belajar Mencari Ilmu Wailah Alhamdulillah Ya bersama Bismillah Bismillah Alhamdulillah Semangat Semangat Semuanya Insya Allah Sehat semuanya Orang membaca Al-Quran Orang yang baca Al-Quran Tak boleh asal membaca Tapi mengikuti riwayat bacaan Paling tidak Di dunia Islam Riwayat bacaan yang paling banyak Diikuti oleh orang Islam Membaca Al-Quran itu Kirahnya Imam Asim Riwayatnya Imam Hafaz Sehingga tidak boleh Membaca Al-Quran itu Buat sendiri, ngarang sendiri Contoh Banyak, sering sekali kami Keliling di mana-mana, di Sumatera, di Bali Saya jelaskan Berkaitan sekarang juga sudah dekat Dengan bulan suci Ramadan Kalau menjadi Imam Menjadi Imam Jangan sampai membaca Al-Quran itu Waqof, tapi dibaca wasol Waqof dibaca wasol Jangan sampai juga sebaliknya Wasol, tapi Waqof Waqof kok ngambil nafas Waqof membaca Waqof 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 Ini saya jelaskan Waqof, tapi wasol Ini saya salah-salah Begitu juga sebaliknya Membaca Waqof, tapi wasol Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yolombil'alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Ini ku moco ni waqof Tapi wasol Diterus Nek diterus Nek waqof Neku harus Mengambil Nafas Kalau membaca Berhenti Tidak mengambil Nafas Namanya bacaan apa? Saktah Siapa yang bisa Menjelaskan Saktah Apa Saktah Dan ada berapa Saktah di dalam Al-Quran Kita beri semangat Anak-anak kita Ya Saktah Saktah Iyalah Berhenti Sejenak Sekedar Satu Alim Tentang Bernafas Di dalam Al-Quran Ada empat Sebutkan Iwajah Wa'imah Alhamdulillah Kita beri semangat semuanya Masya Allah Luar biasa Ini kalau Tidak telaten gurunya Tidak bisa hasilnya Seperti ini Niki Kronosabari Gurunya Telateni Gurunya Lan Wong Tua Rido Wong Tua Mengantarkan Anaknya Yang tertib Istiqomah Kok terus Menjelaskan Tambah Satu Tadi Seneng Soda Masya Allah Bertambah Berlimpah Kecerdasannya Anak-anak kita Berlimpah Kecerdasannya Keluarga kita Bahkan Berlimpah Rizki Yang diberikan Oleh Allah Kepada kita Di saat kita Seneng Soda Saya Itu Kalau menyarankan Kalau bisa Lembaga-lembaga Tepik itu Untuk Kota Amali Ben Arek Belajar Pinter Soda Makin Sumpah Sulit Itu Karena Bunya Orang Cerek Kenapa Cerek Medit Kata lain Dari Medit Buah Khil Puh Wispok Medit Gak Kira Kembang Rizkinya Sulit Untuk Berkembang Tapi Kalau Kita Loman Enteng Untuk Memberikan Ya Allah Nantinya Akan Keberkanya Berlimpah Terus Makanya Bismillah Diupayakan Anak-anak Seneng Anak-anak Seneng Kepada Al-Quran Biar Bedab Cinta Kalau Tidak Kau Nini Seneng Alhamdulillah Kita Beri Semangat Anak-anak Kita Terima Kasih Duduk Kembali Sekarang Boleh Ngantuk Alhamdulillah Bapak Ibu Saya Pesen Kepada Untuk Anak-anak Ini Anak-anak Di sekolah Dibimbing Sedemikian Rupa Hurunya Latin Tinggal Membiasakannya Orang tuanya Membiasakan Umpama Doa Dibiasakan Bapak Ibu Nek Gugai Anak Ayo Bangun Bangun Sudah Waktunya Subuh Alhamdulillah Alhamdulillah Mocodungo Wang tuanya Wang tuanya Tidak 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 Anak Mocod Ya Allah Rumah Yang ada Doanya Akan Selalu Barokah Jadi Bukan Cuma Di Apal Tidak Tidak Baca Tidak 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 Mengundang Kebersamaan Allah Dengan Aktivitas Kita Kalau Aktivitas Kita Dibarengi Oleh Allah Ya Mesti Barokah Mesti Barokah Nah Ini Di Bangun Tidur Biasanya Baca Doa Bangun Tidur Langsung Baca Doa Alhamdulillah Masuk Kamar Mandi Baca Doa Kadang Kadang Alhamdulillah Moga Moga Tidak Mantul Hataman Bendino Moga Diteruskan Ya Sekarang Saya Tanya Kepada Yang Hafalan Juz 30 Kita Beri Semangat Dulu Anak Anak Yang Juz 30 Di Kabupaten Jember Ini Di Kabupaten Jember Ujian Juz 30 Kemarin Terbanyak Dan Terbaik Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas Bagul Mudah-mudahan Terus Nanti Akan Menjadi Terbaik Terus Akan Semangat Terus Cinta Al-Quran Cinta 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 Allah Cinta Rasulullah Cinta Alhamdulillah Saya Akan Tanya Yang Bisa Berdiri Ya Cinta Beri semangat Semuanya Ya Bersama Bismillahirrahmanirrahim Day Al-Quran Him Al-Quran Mue Mue Mir an Bersi Mue Sing yawma yaqumunna suni rabbil alamin barakallahu fikum kita beri semangat anak-anak kita Alhamdulillah pertanyaan kedua diteruskan ya saya membaca diteruskan digolaknya sengangil atau senggampang Alhamdulillah tidak ada yang sulit Quran sudah dibaca sudah dihafalkan semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin barakallahu fikum fa'amal insan terima kasih telah menonton! kita bersemangat anak-anak kita berikutnya saya tanya apa orang tua ini oke alhamdulillah ini jelasin anak-anak orang tuanya dulu kalau orang tuanya bisa 500 ribu 5 soal saja berarti satu soal satu sewa saya tidak bisa nyangani kalau 500 ribu alhamdulillah soal pertama orang tua ini saya jawab bacakan akhir surat takwir soal kedua bacakan akhir surat al-buruj baik saya langsung anak-anak ya aman wangzanya tidak jadi keluar alhamdulillah bacakan akhir surat at-takwir at-takwir surat berikutnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim surat berikutnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim surat surat al-fajr al-fajr surat surat al-fajr 30 ayat surat yang ke-89 halaman 599 sampai 590 330 berikutnya bismillahirrahmanirrahim surat 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 al-fajr surat 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 30 ayat surat yang ke-90 halaman 590 330 alhamdulillah kita beri semangat anak-anak kita luar biasa sekali ini orang tua ini akhir surat al-fatihah ketemu dihitung di sekolah pertama nanti kalau akhir surat al-ma'un surat al-ma'un tujuh ayat surat yang ke-107 alaman 601 kalau akhir surat al-a'laku subhanallah walhamdulillah walailaha walau bersama subhanallah walau subhanallah walhamdulillah walau ilaha illallah wallahu akbar walau 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 quwata illa billahi al-adhi al-adhi surat al-a'laku 19 ayat surat yang ke-96 halaman 596 30 alhamdulillah barakallah fikum kita beri semangat anak-anak kita luar biasa masya Allah ya duduk kembali ini kita sudah tahu hasilnya yang TPG luar biasa yang hafalan just 30 sangat luar biasa tinggal bagaimana orang tuanya bersyukur kepada Allah kalau orang tuanya pandai bersyukur terus bersyukur kepada Allah subhanallah paling tidak paling bunten bunari tiap hari doakan guru-gurunya kalau orang tuanya mendoakan guru-gurunya anak-anak ini nanti anak-anak kita akan lebih cerdas lebih baik dan lebih barokah paling tidak sehari satu aja fatihah paling boter mantun sholat maghrib atau habis sholat subuh atau apalagi kok setiap habis sholat ya Allah anak-anak saya ngaji di taman pendidikan Al-Quran ikhlas muka-muka dati ahli Al-Quran muka-muka dati ahli ilmu muka-muka dati ahli ibadah berahlakul karimah guru-gurunya dipunpari kesainan yang berlimpah tidak terfatihahnya ya Allah tiap hari kok matihah anak kita akan semakin baik guru-gurunya juga akan semakin berkah aktivitasnya soalnya tidak bisa mau dibandingkan apa umpamanya bapak ibunya ini gurunya yang bimbing masing-masing nyangoni gurunya 500 ribu tidak ada artinya tidak ada artinya tidak ada artinya kalau ini mempera guru 500 ribu ini mengingatkan di Quran yang dikuasai oleh anak-anak kenapa karena satu huruf saja sehuruf dari Al-Quran itu khairun minat dunya wama fiha sehuruf dari Al-Quran itu lebih baik dibandingkan dunya seisinya mudah-mudahan anak-anak bertambah lapang hatinya bertambah cerdas akalnya bertambah karimah ahlaknya mudah-mudahan ditaktirkan anak-anak kita semua yang semangat ngaji Quran semangat muji Rasulullah ditaktirkan untuk bisa soan ke Rasulullah Muhammad Amin Ya Rabbal mudah-mudahan diberi kemudahan untuk bisa soan ke Mekah Metinah Amin Ya Rabbal seorang tuanya mudah-mudahan hadir malam ini juga bisa ditaktirkan oleh Allah mudah untuk sampai ke Mekah Metinah Amin Ya Rabbal jadangan kepingin cepat sampai soan Mekah Metinah Bapak Ibu yang ingin Bu Amin mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah seorang kepingin cepat kemudian caranya kemudian caranya sing nomor siji bendino moco fatihah bintigu nyungun mantun sholat terserah pun istiqamah ya Allah jangan paling sakit soan Rasulullah sakit soan Mekah Metinah Al-Fatihah moco bintilu fatihah berapa fatihahnya tiga kali mantun ditambahi sholawat Ya Allah saya rindu saya kepingin untuk bisa bersimpuh di pusara Rasulullah kalau kepingin sakit mohon memuji Rasulullah moco salawat teng celai jasati Rasulullah Muhammad sallallahu 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 ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad ping teluk ini saya saya menjel dengan burun mendino fatihah ping tiga salawati ping tiga insya Allah akan cepat untuk bisa sampai Mekah Medina saya mencari di cobing di cobing saya ingin cepat melih ingin cepat melih wampang prosesi fatihah ping teluk terus salawat ping tiga ditambah surat tanah teluk lembar oh ini cepat surat tanah oke jalut ini bapak ayo jalut surat tanah teluk lembar ini budal Mekah gantui surat tanah yang penting surat fatihah ini surat fatihah itu segalanya insya Allah terakhir sebentar lagi saya kalau panjang dengan adingi sampai bulan suci ramadhan muka bulan suci ramadhan ini mulai bulan rojab sudah diajari oleh rasulullah untuk minta berkah dan usia kita umur kita sampai di bulan suci ramadhan amin ya sehingga selalu anak-anak juga selalu berdoa Allahumma bariklana fi rojabah Allahumma meriklana berdoa sanggung tinggi poso amin ya robal tak poso sedang itu tidak sehingga nenek sampai poso yang seneng menggur bodoh ini apa bodoh riyo tidak meluk poso tapi riyo itu ada tidak tidak meluk poso tapi meluk riyo malam takbiran atau wakbir bahwa Allah wakbir Allah wakbir padahal tidak poso ini apa kira-kira kata tembunti yang berikan yang berikan ini mengajikan Al-Qur'an Nabi Muka Muka orang Tuhan tambah baraka soalnya poso terus tidak poso meluk riyo ini di daerah kula ini di 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 koyok wong lanang wong lanang sabuan tapi gak katakan eh gak usah dibayang sabuan gak katakan ih gila ini lah berasa dibayang ini ini orang poso tapi meluk riyo ini sabuan gak katakan wah wong jarang ini kan ya sabuan itu ya orang kato'an jadi sampai gak poso melori kayak apa saya ini sampai aku gak masyallah muka muka kuat kuat poso dua sanggun tinggi poso muka muka baraka yang wong salai kulau panjang muka muka disebutkan kali Allah subhanahu mata'ala astagfirullah rabbal astagfirullah astagfirullah minat baraya sihat semuanya semangat semuanya semangat cinta Al-Quran cinta 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 Allah wabarakat cinta Rasulullah cinta 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 Allah cinta 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 semuanya baraka Alhamdulillah kita beri semangat anak-anak kita pokok jenangan anak cinta Quran cinta Rasulullah menyenang cinta rahmat Allah akan selalu turun kepada kita amin ya rabbal amin matunur 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 saya tadi dari Jambiarum di taman pendidikan Al-Quran Al-Ofa terus berikini Alhamdulillah pas itu tunggu rasanya tidak bisa mengungkapkan nikmatnya mendapatkan doa khutaman Quran tapi kalau saat ini kita harus pamit pisan Pak ini saya terus hataman saya wuluan di kesilir di tempatnya pondok pesantren yang barok ini maskulo ini maskulo sehingga kalau langsung mereka muka-muka ya si uman saya ingatkan maaf matunur matunur mohon maaf adik-adik sukses semua terima kasih mudah-mudahan tambah semangat mudah-mudahan tambah baik pintar bunga ini ingatkan ini buat nyusah ini wang tuhan akhiran alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sali wassalim daiman ala madatuh salih wassalim daiman ala madatuh salih wassalim daiman ala madatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allahumma salli alaihi Selamat menikmati 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 Siva Selamat menikmati 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 Khadimin yang ke-11 David Andrians Ardinata Putra Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Anis Lahir di Jember 29 September 2012 Alamat Karangrejo Gemumas Jumlah nilai 857 Dengan nilai rata-rata 85,7 Khadimin yang ke-12 Muhammad Ilyas Dwi Hariwibowo Putra Bapak Eko Hari yang Jember 3 Januari 2012 Alamat Karangrejo Gemumas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Baiklah dia Nah Nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jumlah nilai 280 dengan nilai rata-rata 93,3 khadimin yang kelima belas 163 dengan nilai rata-rata 86,3 khadimin yang ke-16 aurora ramadhani putri bapak abdul hamid dan ibu hamimah lahir di jember 2 september 2010 alamat karangrejo gumuk mas jumlah nilai 245 dengan nilai rata-rata 81,6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati khadimin yang ke-17 muhammad akbar saputra putra bapak solikin dan ibu nuriyati lahir di jember 9 juli 2009 alamat bagorejo jumlah nilai 852 dengan nilai rata-rata 85,2 khadimin yang ke-18 khadimin yang ke-18 aska askia al-firdausi putri bapak muhammad imron sadali dan ibu rika prinhanti ring ningsib lahir di jember 9 maret 2011 alamat bagorejo gumuk mas jumlah nilai 280 dengan nilai rata-rata 93,3 khadimin yang ke-19 nailah fradesi agustin putri bapak suyut sahri dan ibu kofidatur rofiah lahir di jember 2 agustus 2008 alamat bagorejo gumuk mas jumlah nilai 946 dengan nilai rata-rata 94,6 khadimin yang ke-20 khadimin yang ke-20 berna nadya farin yoka asalina putri bapak yoyo subagyo dan ibu eka suci di wulandari lahir di wulandari lahir di jember 5 juli 2011 alamat ngepean gumuk mas jumlah nilai 280 dengan nilai rata-rata 93,3 khadimin yang ke-21 khadimin yang ke-21 jumlah nilai jumlah nilai 945 dengan nilai rata-rata 94,5 khadimin yang ke-22 devina salsabila berlian efendi putri bapak usman efendi dan ibu ani lahir di jember 20 juli 2008 alamat menampu gumuk mas jumlah nilai 260 dengan nilai rata-rata 86,6 khadimin yang ke-23 naurah mumtazah putri bapak khairul umam dan ibu nurjanah lahir di pamekasan 15 Mei 2010 alamat karangrejo gumuk mas jumlah nilai 933 dengan nilai rata-rata 93,3 khadimin yang ke-24 syafira agni kuinshania putri bapak eko winarto dan ibu setia rini lahir di jember 1 agustus 2009 alamat gumuk mas jumlah nilai 240 dengan nilai rata-rata 80,0 khadimin yang ke-25 novita tiara renata putri bapak serianto dan ibu indayan lahir di gunung kidur 26 Mei 2011 alamat purwa seri gumuk mas jumlah nilai 886 dengan nilai rata-rata 88,6 khadimin yang ke-26 bening lailya ramadhani putri bapak putri bapak zainul huda dan ibu siti aminah lahir di jember 14 september 2009 alamat ngepean gumuk mas jumlah nilai 280 dengan nilai rata-rata 93,3 khadimin yang ke-27 asmi lila nataneila waluyo dan ibu sumini lahir di jember 12 april 2009 alamat bagorejo gumuk mas jumlah nilai 935 dengan nilai rata-rata 93,5 khadimin yang ke-28 zahra raihanatul fitriya putri bapak nur hamim dan ibu siti zulaiha lahir di jember 21 april 2010 alamat menampu gumuk mas jumlah nilai 250 dengan nilai rata-rata 83,3 khadimin yang ke-29 klarista alfani putri putri bapak fayakun dan ibu dui setiorini lahir di jember 15 februari 2011 alamat bagorejo gumuk mas jumlah nilai 893,3 minggu Khotimin yang ke-30 Rizkina Amalia Putri Putri Bapak Sugeng Wiono dan Ibu Susyami Lahir di Jember 21 April 2010 Alamat Menampu Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Khotimin yang ke-31 Fikri Oktaviano Pratama Putra Putra Bapak Fikri Effendi dan Ibu Ririn Yuliani Lahir di Jember 23 Oktober 2009 Alamat Pegorjo Gumuk Mas Jumlah nilai 850 Dengan nilai rata-rata 85,0 Khotimin yang ke-32 Melani Putri Cahyadewi Putri Bapak Gunawan Prio Jatmiko Dan Ibu Umi Hawla Lahir di Jember 13 Maret 2009 Alamat Menampu Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Khotimin yang ke-33 Galih Prakasiwi Putra Bapak Andi Prasetya Dan Ibu Eni Catur Indah Lahir di Jember 11 Juli 2009 Alamat Pegorjo Gumuk Mas Jumlah nilai 918 Dengan nilai rata-rata 91,8 Khotimin yang ke-34 Safira Dwi Novita Putri Bapak Suprianto Dan Ibu Windayani Lahir di Jember 14 November 2009 Alamat Ngepean Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Khotimin yang ke-35 Roifi Alvin Ahsani Putra Bapak Ryaman Dan Ibu Latifatul Ulum Lahir di Jember 12 April 2010 Alamat Karangrejo Gumuk Mas Jumlah nilai 896 Dengan nilai rata-rata 89,6 Khotimin yang ke-36 Reva May Rizka Putri Bapak Yudi Setiono Dan Ibu Siti Marfu'ah Lahir di Jember 18 Mei 2008 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 255 Dengan nilai rata-rata 85,0 Khotimin yang ke-37 Khotimin yang ke-37 Cahyani Ardi Saputra Putra Bapak Ahmad Farid Dan Ibu Mukti Suhariani Lahir di Jember 16 Juni 2010 Alamat Karangrejo Gumuk Mas Jumlah nilai 825 Dengan nilai rata-rata 82,5 Khotimin yang ke-38 Nafi Satul Hilwa Putri Bapak Abdul Halim Dan Ibu Ika Fajaria Ningsih Lahir di Surabaya 24 April 2009 Alamat Menampu Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Khotimin yang ke-39 Aileen Fedora Serilia Putri Bapak Hendrik Triwijoyo Dan Ibu Eti Nuraini Lahir di Jember 22 Maret 2010 Alamat Karangrejo Gumuk Mas Jumlah nilai 963 Dengan nilai rata-rata 96,3 Khotimin yang ke-40 Anu Hani Sofia Ristanti Putri Bapak Muhammad Arifin Dan Ibu Ritotun Nikmah Lahir di Jember 1 Juli 2007 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 250 Dengan nilai rata-rata 83,3 Khotimin yang ke-41 Ina Kamelia Pertiwi Putri Bapak Sulianto Dan Ibu Nuni Herlina Fristiani Lahir di Jember 17 Agustus 2008 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 930 Dengan nilai rata-rata 93,0 Khotimin yang ke-42 Indana Alyatus Soleha Putri Bapak Edi Susanto Dan Ibu Nurul Aini Lahir di Jember 31 Juli 2008 Alamat Menampu Gumuk Mas Jumlah nilai 270 Dengan nilai rata-rata 90,0 Khotimin yang ke-43 Ferbi Fatika Nur Rahmadina Putri Bapak Ahmad Saifuddin Zuhri Dan Ibu Restu Silvia Ayusaid Lahir di Jember 18 Januari 2008 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 900 Dengan nilai rata-rata 90,0 Khotimin yang ke-44 Mohamad Rizky Saputra Putri Bapak Rudi Hariyadi Dan Ibu Sunarti Lahir di Jember 5 September 2007 Alamat Purwa Asri Gumuk Mas Jumlah nilai 265 Dengan nilai rata-rata 88,3 Khotimin yang ke-45 Salwa Askarina Maulidia Putri Bapak Muslih dan Ibu Mulikah Lahir di Jember 26 Maret 2008 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 849 Dengan nilai rata-rata 84,9 Khotimin yang ke-46 Zahwa Fitriya Alia Putri Bapak Wedo Tomo dan Ibu Meri Zanah Lahir di Jember 24 Oktober 2006 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 250 Dengan nilai rata-rata 83,3 Khotimin yang ke-47 Faiza Hafidhatul Ilmi Putri Bapak Muhammad Rifai Dan Ibu Ika Fitriani Lahir di Jember 30 Mei 2008 Alamat Purwasri Gumuk Mas Jumlah nilai 945 Dengan nilai rata-rata 94,5 Khotimin yang ke-48 Naswa Fitriya Wanda Putri Bapak Wedo Tomo dan Ibu Meri Zanah Lahir di Jember 24 Oktober 2006 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 265 Dengan nilai rata-rata 88,3 Khotimin yang ke-49 Intan Dwi Permatasari Putri Bapak Putri Bapak Cucun Sugeng Irawan Putri Bapak Cucun Sugeng Irawan Dan Ibu Rini Widiawati Lahir di Jember 30 September 2009 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 923 Dengan nilai rata-rata 92,3 Dengan nilai rata-rata 92,3 Khotimin yang ke-50 Orina Gilbis Putri Bapak Hasan Bisri Dan Ibu Umi Latifah Lahir di Jember 31 Januari 2008 Alamat Bagurjo Gumuk Mas Jumlah nilai 270 Dengan nilai rata-rata 90,0 Khotimin yang ke-51 Liska Dayu Maulidiva Putri Bapak Sulis Tiono Dan Ibu Sukarlina Lahir di Jember 13 Maret 2009 Alamat Ngepean Gumuk Mas Jumlah nilai 940 Dengan nilai rata-rata 94,0 Khotimin yang ke-52 Mika Malika Larasati Putri Bapak Yuliono Haris Dan Ibu Rafiatul Muhlissa Lahir di Jember 22 April 2008 Alamat Karangrejo Gumuk Mas Jumlah nilai 265 Dengan nilai rata-rata 88,3 Khotimin yang ke-53 Muhammad Zaini Ridwan Putri Bapak Muhammad Agus Khairul Anwar Dan Ibu Asnal Hamidah Lahir di Jember 19 Maret 2009 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 906 Dengan nilai rata-rata 90,6 Khotimin yang ke-54 Yesi Putri Cantika Dewi Putri Bapak Jumani Dan Ibu Dwi Astuti Lahir di Jember 22 November 2009 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 265 Dengan nilai rata-rata 88,3 Khotimin yang ke-53 Muhammad Irsyad Solehuddin Putri Bapak Solehan Dan Ibu Sidi Mukholifah Lahir di Jember 4 November 2008 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 804 Dengan nilai rata-rata 80,4 Khotimin yang ke-56 Syifa Ila Nurfala Putri Bapak Adi Suryawidodo Dan Ibu Ike Widoyanti Lahir di Jember 10 November 2007 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Khotimin yang ke-57 Robit Khairul Wafi Prapangasta Putri Bapak Prapangasta Irawan Dan Ibu Imro'atul Hasanah Lahir di Jember 10 Mei 2008 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 856 Dengan nilai rata-rata 85,6 Khotimin yang ke-58 Syifa Nur Aini Putri Bapak Sukadi Dan Ibu Sulama Lahir di Jember 25 Maret 2009 Alamat Karangrejo Gumuk Mas Jumlah nilai 270 Dengan nilai rata-rata 90,0 Khotimin yang ke-59 Febrian Agus Julianto Putri Bapak Agung Diantoro Dan Ibu Yuli Puji Astuti Lahir di Jember 14 Agustus 2008 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 823 Dengan nilai rata-rata 82,3 Khotimin yang ke-60 Sinta Laylatul Rafi'ah Putri Bapak Imam Hanafi Dan Ibu Nurul Istiqomah Lahir di Jember 11 November 2008 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Khotimin yang ke-61 Desi Marta Andini Putri Bapak Husnul Zaini Dan Ibu Sunarni Lahir di Jember 11 Desember 2007 Alamat Bagorejo Gumuk Mas Jumlah nilai 280 Dengan nilai rata-rata 93,3 Dengan nilai rata-ratainci Dengan nilai rata-rata Hendana rata ni roh Que luigi Kontrika D3000 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati di waktu pagi selamat menikmati 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 selamat menikmati